Hai guys assalamualaikum aku gak ada kerjaan guys jadi temanin aku ngobrol ya oh iya aku mau berbagi pengalaman nih waktu aku mau masuk hongkong itu aku dinotis aku gak boleh masuk hongkong guys katanya aku di blokir aku kaburan aku pernah masuk hongkong kemudian aku kaburan disini aneh kan mau tahu ceritanya tonton video sampai selesai Hai gini guys ceritanya aku kan masuk di salah satu PT tuh kemudian aku aku nggak belajar sih aku kan diambil sama salah satu staff aku disuruh untuk jaga anaknya di rumahnya kan jadi aku ke PT itu hari aku main ke PT itu hari apa ya malam minggu sampai malam Senin Hai saat malam senennya aku balik lagi ke tempat ke tempat stafku itu kan jadi aku nggak belajar katanya kan aku mau dicarikan Hai yang bahasa Mandarin gitu kan kemudian aku sedikit-sedikit bisa belajar bahasa ya kantong nih ya mungkin aku satu bulanan aku ikut belajar disana kemudian aku udah ambil sama staf itu kan nah kemudian kan aku punya Hai aku Hai dapat job nih Hai aku dapat job itu Hai udah oke sih katanya jaga binatang kan gitu guys Hai nah aku ianya aja luasnya ada ada berapa ya luas guys soalnya katanya aku cuma jaga binatang gitu sama empat dewasa kan gitu Hai aku ianya aja daripada aku enggak dapat-dapat job kan nah kemudian aku lanjutin lagi untuk bekerja disana sambil ngomong anaknya itu kan Hai kemudian Hai kovisa aku udah mau turun tiba-tiba aku ditelepon aku disuruh segera ke PT kemudian aku ya aku panik sih cuma anehnya kok kenapa aku tiba-tiba dipanggil kan gitu ada apa 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 aku udah mau terbang kan gitu kan aku seneng juga campur takut ada apa gitu nah kemudian sampai sana Hai sampai sana itu sampai PT itu Hai tiba-tiba aku dimulisuruh masuk ke ruang kantor ke ruang tetapi itu kan semuanya itu semuanya tetapi itu ngumpul guys Hai mereka semua nyidang aku aku disidang disana itu Hai kemudian ditanya apakah kamu pernah ke Hongkong apakah kamu pernah main ke Hongkong Hai aku bilang enggak kan aku memang belum pernah masa hai 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 aku jujur mereka enggak percaya Hai kemudian mereka bilang Hai kamu nggak bisa masuk Hongkong kan gitu Hai aku kaget dong kenapa ada apa kan gitu kamu nggak bisa masuk Hongkong data kamu sudah di-backlist disana gitu Hai kemudian Hai masalahnya apa aku tanya gitu ya kamu ada masalah di Hongkong mungkin kamu kaburan kamu pernah ke sana kamu nggak ngaku sama kita-kita aku kena marah guys Hai sedangkan aku nggak tahu aku bener-bener nggak tahu ini masalahnya gimana apa akan gitu Hai kemudian jujurlah jujurlah sama aku sama sama guruku pantons itu aku dipanggil sama empat mata kan ngomong empat mata aku ditanya jujurlah sama aku Apakah kamu sudah pernah ke Hongkong kalau kamu sudah pernah ke sana nggak apa-apa kamu bisa ke tempat lain ke negara lain ke taiwan atau ke singapur kan gitu aku tetap bilang aku nggak pernah ke sana mereka semua tetap enggak percaya soalnya di komputer itu terlihat aku juga dikasih tahu kalau dataku itu di-backlist Hai ditutup guys dataku itu ditutup enggak bisa aku enggak bisa ke Hongkong Hai kemudian aku nangis nangis kan aku sedih banget gimana ya Hongkong itu negara-negara impianku dari dulu Hai sebelum aku Hai aku kan dari awal dulu kan aku berencang Hongkong cuma sama orangtuaku aku disuluh ke Taiwan Hai soalnya Hongkong itu keras semuanya serba cepatkan gitu Hai kemudian Hai aku nangis-nangis aku diri disidang sama orang satu kantor aku tetap nggak ngaku memang aku nggak menjalani Hai memang nggak pernah kesana atau mungkin Hai aku Hai apa itu aku transit aja aku di backlist Hai apa mungkin gitu aturannya kan gitu soalnya aku selain transit aku nggak pernah nginjang Hongkong Hai nah kemudian Hai aku ikutlah sekolah di Taiwan aku masuk Taiwan aku kan disuruh untuk masuk ke Singapura ya aku nggak mau aku aku pilih MD kan gitu kan Hai kemudian aku ikut belajar di aku masuklah ke sekolah Taiwan kan ya duduk-duduk aja nggak belajar sih pikiran kacau sepedanya aku ikut dua hari lah Hai aku ikut belajar di sana tapi nggak masuk lah guys Hai pikiran mau ngeblank soalnya aku aku tujuanku nggak ke sini gitu loh aku nggak ke Taiwan aku nggak ingin ke Taiwan lagi Hai dari dulu impian ku itu ke Hongkong Hai masa aku harus gagal terus katanya aku aku tanya harus nunggu lima tahun lagi kan gitu loh sedangkan aku nggak ada Hai aku nggak ada masalah sama Hongkong kok aku di Hai aku di Hai aku di backlist aku nggak boleh dataku ditutup gitu Hai kemudian aku masih berpikir keras seolah aku nggak bisa menari mainin gitu eh kemudian singkat cerita dua hari aku ikut belajar hai 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 aku tiba-tiba dipanggil sama orang kantor lagi Hai aku di disuruh duduk di ruangan kantor itu kan Hai kemudian mereka bilang kamu bisa ke kamu bisa ke Hongkong gitu data kamu nggak ditutup aneh kan kok bisa kan apa itu akhirnya kan jobku yang kemarin itu gagal kan hamus makanya aku terus aku pindah aku pindah ke negara lain ke Taiwan itu kan kalau ke Singapura aku yang nggak mau nggak dibilangnya ya pokoknya itu udah udah masa lalulah yang yang jobku yang kemarin itu yang jaga binatang itu kan nah ini kan udah mulai nol lagi nih dari aku udah pindah Taiwan kemudian aku masuk lagi ke Hongkong ini kan aku baru lagi mulai awal lagi aku cari majikan kan nah di sini ini ada keanaan guys aku langsung dapat majikan kemudian aku disuruh cepat disuruh cepat-cepat sedangkan aku prosesku belum bisa soalnya kan aku masih mulai lagi ke nol kan masih ngurusin ini itu lagi soalnya barusan pindah di sekolah Taiwan tadi kan kemudian aku sudah video call sudah telepon sama nyonya nyonya di Hongkong sama bos di Hongkong itu yang mau ambil aku itu dia sudah mau, dia sudah oke tapi itu gagal lagi gagal lagi jadi kemudian yang terakhir ini aku dapat job dapat job itu aku satu rumah empat orang sama pembantu nanti jaga orang lumpuh separoh ada bos laki-laki di rumah gitu kan aku iyain aja udah itu itu prosesnya aku ambil hal-hal lancar sambil aku ikut ikut apa ya ikut kerja di tempat staff itu kan nah kemudian aku dapat job ini aku nggak widi apa itu nggak nggak ngobrol nggak apa nggak omong-omongan apa gitu guys nggak telepon sama sekali tapi pokoknya ketemu-ketemu ya di Hongkong ini aku sama bosku itu tapi setelah itu sampai sini aku baru ngeh ternyata jobku yang dulu itu berbahaya aku pernah melihat cece yang punya job seperti aku ini jaga binatang seperti di mau fish katanya semua binatang-binatangnya itu besar-besar banget ada ular ada ikan hiunya di di rumahnya itu ada segala macam binatang dan itu dijual belikan makanya aku bersyukur banget bahwa semuanya itu adalah campur tangan Tuhan guys aku pilih di pending dataku ditutup karena hal ini aku terharu banget sih sumpah aku terharu banget dengan hal ini aku baru paham aku baru ngerti kalau itu menurut menurut aku berbahaya mungkin terlalu berbahaya gitu kan dan aku pernah lihat videonya cece yang itu memang memang sangat mengerikan seperti di movies gitu loh semuanya binatang-binatang besar pokoknya itu punya mafia lah terus mereka itu kan khusus jaga binatang itu kan kasih makan kasih iya apa saja gitu loh kasih mandi bersih-bersih tempatnya buang kotorannya gitu jadi mengerikan makanya aku ada agak aneh ya aku orang orang aku gak pernah ke Hongkong aku belum pernah kesini kok aku di backlist tapi ternyata aku sedia Allah itu maha besar guys maha segalanya apa itu berkat campur tangan Tuhan aku terhindar dari bahaya intinya gitu dan Alhamdulillah karena pendingan itu aku dapat majikan yang bagus tanpa aku harus telepon teleponan dulu sama bos gitu nah untuk sementara seperti ini ceritaku semoga menginspirasi untuk semua teman bagi yang belum punya majikan bersabarlah mungkin semua ini nanti ada hikmahnya juga dan sampai saat ini aku masih kerja di satu majikan semoga aku nanti pulang dan menjun aku punya rekor yang bagus di kerja di satu majikan aja begitu oke semoga sehat selalu salam sehat untuk anak rantau dan bye bye selamat menikmati dan sehat selamat menikmati